Pemuda berusia 25 tahun Pelaku yang tidak berpengalaman merampok masih kagok dan ketakutan sehingga mudah dilumpuhkan Menurut pelaku, dirinya belajar dari film dan Youtube dengan membawa senjata mainan, bom mainan, kembang api, dan kertas bertuliskan ancaman Sementara itu 4 orang perampok menggondol uang 25 juta rupiah di Pademangan, Jakarta Utara Para perampok menembak korbannya di bagian paha Inilah detik-detik perampokan yang terekam kamera pengawas di rumah korban di Pademangan, Timur, Pademangan, Jakarta Utara pada Jumat siang kemarin 4 orang saling berboncengan mengendarai sepeda motor merampas tas korban sambil menodongkan senjata api Menurut keterangan keluarga, korban sempat melawan sebelum salah satu pelaku menembak paha kanan korban Saat itu korban baru saja kembali ke rumah dari ATM, mengambil uang tunai 25 juta rupiah yang akan digunakan untuk membayar upah karyawan Saat ini korban menjalani perawatan di rumah sakit Mitra Kemayoran Sehabis itu pulang ke rumah, langsung dijegas oleh 4 orang dengan 2 kendaraan bermotor Sempat ada aktif perlawanan, waktu direbut tasnya langsung ditembak di tempat paha kanan Kalau lihat dari itu kayaknya senjata laras pendek ya, tetap pisau biasa Kalau nominalnya yang saya dengar 25 juta, jadi yang diambil satu tas itu isinya ada uang tarif dari bank Terus ada dompet, handphone, sebagian untuk bayar karyawan, sebagian keperluan Pihak keluarga telah melaporkan ke Polsek Pademangan dengan menyertakan alat bukti berupa video rekaman kamera pengawas Dari Jakarta, Fendra Kurniawan, INews, melaporkan Seorang asisten rumah tangga ditangkap karena diduga menculik balita anak anggota TNI Angkatan Darat yang berdinas di Kodam Jaya Petugas menangkap pelaku di rumahnya di Kabupaten Indramayu Warga desa Kedokan Agung Kabupaten Indramayu, Jawa Barat Tak berkutik saat digelandang Satuan Reserse Kriminal Polres Indramayu, Jawa Barat ART yang diduga menculik balita anak anggota TNI Angkatan Darat ini ditangkap di kediamannya Selain mengamankan pelaku, anggota kepolisian dan TNI juga mengamankan balita yang menjadi korban penculikan Kapolres Indramayu, AKBP Hafidz Herlambang masih mendalami motif pelaku menculik anak dari anggota TNI yang merupakan majikannya sendiri Sebelumnya, seorang ART yang bekerja pada keluarga anggota TNI Angkatan Darat Kodam Jaya menculik anak majikannya Aksinekat Sanimah terekam CCTV Komplek Perumahan Angkatan Darat Jelilitan, Jakarta Timur Masih kita dalami semua, masih dalam rangka pemeriksaan Yang pasti adalah prioritas utama kita adalah menyelamatkan anak Secara psikologisnya maupun secara kejiwanya Kami juga akan koordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak Kondisi kesehatan anak sendiri bagaimana? Alhamdulillah semua sehat secara kejiwanya dan segala macam Sudah ada PTA saya Selengkapnya sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polres Indramayu AKP Lutfi Olot Selamat sore Pak Lutfi Selamat sore Mas Gafi Pak Lutfi, hingga kini apakah sudah diketahui motif pelaku tega menculik anak majikannya sendiri Pak? Baik untuk motif sendiri, jadi pelaku beserta bayi tadi malam sudah kami serahkan ke Polres Jakarta Timur sekitar pukul 22.30 Untuk selanjutnya dilakukan proses penelitikan di sana Sebenarnya motif penculikan ini apa ya Pak? Sebenarnya untuk motif penculikan ini ART ini, Soedera S ini tidak bisa kembali ke rusun itu karena baru bekerja selama 5 hari Karena dia tidak mengetahui tempatnya di mana Dia memutuskan untuk pulang ke Indramayu Namun perlu didalami kembali oleh tim Indramayu Jadi kalau menurut keterangan pelaku tidak ada niat untuk menculik bayi ini Pak? Untuk niat sendiri nanti akan masih dilakukan penyelidikan oleh tim Restor Jakarta Timur Namun hasil keterangan sementara yang kami dapatkan di lapangan pada saat perangkapan demikian Baik, ia mengatakan apa bahwa tidak tahu jalan pulang Kemudian memutuskan membawa bayi ini ke rumahnya? Jadi pada hari Jumat Jadi Soedera S ini baru bekerja selama 5 hari dari hari Minggu Selanjutnya pada hari Jumat dia diberikan uang sebanyak Rp10.000 Untuk membeli obat batuk di lantai bawah Karena orang tua dari korban bayi ini tinggal di lantai 3 Setelah dia turun ke bawah Dia tidak bisa naik lift kembali Mbak, ke atas menurut keterangan dia Sehingga dia pergi untuk pulang ke Indramayu Melalui kampung rambutan Demikian yang kami dapatkan dari keterangan rambutan Oke, tidak bisa menemukan jalan ke lantai 3 Tapi malah pulang ke Indramayu ya Pak, seperti itu? Betul Baik, sejauh ini dari perilaku penculikan itu seperti apa? Apakah bisa diajak berkomunikasi, Pak? Untuk perilaku yang bersangkutan Untuk diajak komunikasi masih nyambung Jadi untuk gangguan jiwa Kami rasa kami perlu membutuhkan tim dari peskiater Namun kalau melihat dari pendidikannya Memang diakui bahwa dia ini SD kelas 1 saja tidak lulus Dan sudah kami coba bertanya matematika dasar Memang dia tidak nyambung Baik, ketika diamankan pelaku ini bersama anaknya Pak Kondisi anaknya seperti apa ketika itu, Pak? Jadi pada saat kita mengamankan tim gabungan dari Kores Indramayu Beserta Kodim 0616 Indramayu Ketika kita menelusuri alamat tersebut Kami menemukan sosok perempuan yang Dengan ciri-ciri yang sama dari ciri-ciri yang viral di media sosial Ketika kita amankan, kita mengetahui bahwa yang bersangkutan Mengelupakan orang yang kami cari Kemudian kami tanyakan bahwa bayi tersebut Dititipkan di rumah bibinya yang berada di desa Kapongan Selanjutnya tim gabungan menuju desa Kapongan Dan Alhamdulillah, bayi tersebut berhasil kita temukan dalam keadaan sehat Baik, sejauh ini bayinya umur berapa, Pak? Untuk bayi sendiri menurut informasi dari orang tua berumur 9 bulan 9 bulan ya, Pak? Tidak ada bekas luka-luka ditemukan pada tubuh bayi ketika saat diamankan, Pak? Alhamdulillah, untuk kekerasan ataupun sebelum saya tidak ada Malah ketika kami mengamankan yang bersangkutan Dari tim PPA Sakras Krim Maupun dari Kodim 0616 Memberikan susu yang kami tanya kepada orang tuanya Berupa susu yang memberikan asupan susu Untuk pada bayi tersebut Baik, jadi berdasarkan pengakuan pelaku Ia diminta untuk membeli obat di lantai dasar apartemen Kemudian tidak bisa menemukan jalan kembali untuk ke lantai 3 Tapi justru pulang ke kampung halamannya di Indramayu dari Jakarta ya, Pak? Berarti semua barang-barangnya ini masih ditinggal di rumah majikan ya, Pak? Betul, Pak Menurut informasi dari tim Jakarta Timur Untuk baju-baju dan perlengkapan semuanya memang masih ada di rumah orang tua korban Demikian juga ketika kami melakukan pemeriksaan ke dalam rumah Kami juga tidak menemukan barang-barang yang dibawa Termasuk salah satu handphone yang diberikan oleh majikannya kepada saudara S ini Menurut informasi dan keterangan dari dia Itu dijadikan ongkos untuk pulang ke Indramayu Oke, artinya handphone yang diberikan justru malah dijadikan ongkos atau dijual begitu ya Bukan untuk menghubungi dari majikannya, Pak ya? Betul, jadi ketika kami tanyakan kembali Kenapa kamu tidak bisa menghubungi? Dia sampaikan yang bersama-sama bahwa saya hanya memberikan satu nomor Seharusnya itu mudah dilakukan, namun ternyata menurut pengakuan yang bersangkutan Dia tidak diajari untuk membuka cara HP tersebut, Mas Jadi memang pengakuan yang bersangkutan ini harus tetap dilakukan pemeriksaan secara dalam Baik-baik, terima kasih AKP, Lutfi, Olot, Kasat, Raskrim, Pores, Indramayu telah bergabung bersama kami di Anyu Sore Pemirsa berhati-hatilah saat mengisi daya baterai handphone Anda Seorang pemuda di Kabupaten Wajo, Sumatera Selatan ditemukan tewas dengan kondisi mengeluarkan darah dari lubang hidungnya Diduga korban tewas akibat tersetrum karena kabel earphone tersambung dengan HP yang sedang di charger Keluarga korban menangis istris meratapi kematian bayu pemuda 19 tahun Anak dan ramil Tana Sitolo, Wajo, Sulawesi Selatan Pemuda ini ditemukan tewas dengan kondisi lubang hidung berdarah dan sejumlah luka lebam di tubuh Diduga korban tewas akibat tersetrum listrik dari earphone yang digunakan saat sedang diisi ulang Pada saat saya periksa memang sudah dalam keadaan meninggal Airphone yang menurut ibunya pada saat ditemukan terpasang di telinga Jadi kemungkinan ada anak tersebut mengalami kesetrum dari adiran listrik Kini jenazah korban berada di rumah dinas tentara di Keluarhan Tanjung Kejamatan Tanah Sitolo Yang selanjutnya akan diberangkatkan ke Sulawesi Tenggara untuk dimakamkan Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, Ainyus melaporkan Anak dari anggota DPRD Kota Bekasi akhirnya menyerahkan diri ke Mapol Res Metro Bekasi Kota Tersangka mengakui adanya persetumbuhan dengan korban disertai kekerasan Amri Tanjung, anak anggota DPRD Kota Bekasi yang terlibat kasus dugaan pemerkosaan Dan tindak pidana perdagangan orang masih diperiksa polisi Terkait motif sebenarnya menyengkap seorang gadis di bawah umur Setelah menyerahkan diri ke polisi, Amri membantah tuduhan dirinya menjual dan memperkosa PU Menurut Amri hubungannya dengan PU didasari perasaan suka sama suka Bukulan pernah sekali karena perjanjian awalnya Saya mau nemenin dia, main micet, BO Tapi asal jangan sama temen saya Tapi di saat itu, saya sadap WH-nya dia Dan ketahuan dia pernah BO sama temen saya Saya gambar, dia nggak mau ngaku Saya gambar sekali lagi, dia nggak mau ngaku Dan yaudah, di situ kita berdamai berdua Korban saat ini mengalami stres dan dilakukan pendampingan oleh KPHD Dengan koordinasi daripada Polres Namanya beliau juga masih di bawah umur Sehingga tergaguh dan terjadi pada emosinya Sebelum menyerahkan diri, Amri Tanjung sempat buron sejak bulan Januari Polisi pun telah mengejarnya hingga ke wilayah Cilacap hingga Bandung Tersangka terancam pasal 81 ayat 2 tahun 2016 Tentang perlindungan anak dengan hukuman 5 tahun hingga 15 tahun penjara Dari Bekasi, Jawa Barat Rahmat Hidayat, Ainews melaporkan Seorang ayah di Cianjur, Jawa Barat Tegam caboli putri kandungnya yang masih 13 tahun Pelaku mengaku kesepian setelah bercerai dengan istrinya JNL pria 36 tahun ini harus berurusan dengan polisi Lantaran mencaboli putri kandungnya sendiri yang masih berusia 13 tahun Warga kelurahan Suka Maju Cianjur, Jawa Barat ini sengaja Membawa korban ke rumahnya usai bercerai dengan istrinya Korban diajak tinggal bersama dan dijanjikan akan dimasukkan ke pesantren Namun 2 bulan tinggal bersama ayahnya Korban justru dicabuli saat sedang tidur Pelaku mengaku kesepian setelah berpisah dengan ibu korban Perlakuan bujat ini terbongkar saat korban mengeluh sakit pada kemaluannya Dan bercerita pada ibunya Itu anak pertama atau anak berapa? Anak pertama Anak pertama? Kamu sudah berapa tahun dia bersetubuh dengan perempuan? Setahun Oh, sudah cerai? Itu istri sudah cerai ya? Sudah cerai Itu kenapa sih sampai tega gitu anak-anak sendiri yang pulih? Ya hilang karena kesetiaan Kenapa? Karena melihat Dilakukan di sekitar bulan Januari sampai hingga bulan Februari 2021 Anak tersebut saat itu tinggal bersama orang tuanya Dan kemudian satu tempat tidur bersama orang tuanya Sehingga terjadi perbuatan cabul atau persubuhan terhadap anak tersebut Si pelaku sendiri sudah bercerai dengan istrinya? Ya, dengan ibu kandungnya korban tersebut yang bernama KSM berusia 13 tahun itu Sudah bercerai dengan ibu kandungnya Enggak tinggal di tempat lain Dan JNL menikah lagi Kebetulan istrinya jadi TKW Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Cianjur Dan terancam hukuman 15 tahun penjara Kebakaran melanda sedikitnya 10 rumah semi permanen milik warga di Tanjung Priok, Jakarta Utara Air News Sore segera kembali usai jadah berikut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!